PEMBICARA 1 Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Weli menyayangkan keputusan Sinta Eeyong yang hanya fokus mencari pesepak bola naturalisasi ketimbang pemain dari Liga 1 untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut pria yang akrab di sapa Bung Toewel tersebut, semua itu terjadi karena Sinta Eeyong mendapatkan dukungan penuh dari PSSI untuk menaturalisasi pemain yang ia inginkan. Ya, Bung Toewel menilai PSSI terlalu memanjakan Sinta Eeyong yang ingin memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Karena hal tersebut, Bung Toewel pun merasa Sinta Eeyong jadi malas melihat pertandingan di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 untuk mencari pemain yang akan memperkuat Garuda di laga terdekat. Terbukti dari 28 nama yang dipanggil Sinta Eeyong untuk menjalani pengusatan latihan TC jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berasal dari Liga 1 hanya 15 pemain saja. Itu pun nama-nama yang dipanggil sudah menjadi langganan pemain andalan Sinta Eeyong. Tentunya Bung Toewel merasa sah-sah saja jika pemain yang dipanggil memang tengah bersinar di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun, ia merasa dari 15 pemain Liga 1 yang dipilih Sinta Eeyong ada beberapa nama yang justru tengah underperform alias bermain buruk. Bung Toewel melihat itu semua terjadi karena Sinta Eeyong tidak melihat pertandingan Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 secara langsung. Ia pun menyindir Sinta Eeyong yang langsung pulang ke Korea Selatan dengan usai gelaran Piala Asia 2023 berakhir dan setelah liburannya selesai pelatih berusia 53 tahun itu justru ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi lainnya. Ia, Sinta Eeyong, seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak, usai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia. Minta liganya diperbaiki, ujar Bung Toewel dalam rilis yang diterima. Bisa dibilang, STY terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran, jika tidak ada nama baru dari skuad timnas yang dipanggil STY menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, back-to-back, lawan Vietnam, di GBK Senayan Jakarta 21 per 3 dan Stadion Mai Din Hanoi 26 per 3. Istilahnya, yang itu-itu lagi saja. Pemain yang selama ini disukai dan favorit STY, tambah Bung Toewel, karena masih di kampung halamannya dan malas memantau Liga 1. STY pun sepertinya tutup mata dengan blunder amatir penjaga gawam Adi Satriok PSIS ketika kebobolan gol kedua Persib di pekan ke-26 pada tanggal 27 Februari lalu, sambung pengamat sepak bola tanah air tersebut, gol ketiga Persib ke gawam PSIS, juga ada andil, asis, dari back Wahyu Prasetyo. Ironisnya, kedua pemain tersebut Adi Satrio dan Wahyu Prasetyo tetap dipanggil STY masuk skuad timnas. Pokoknya terserah STY. Enggak ada urusan dengan performa di Liga 1, tutupnya.